T.A. 11 tahun dan S.A. 9 tahun menjadi saksi pembunuhan sang ibu Sutrisnawati oleh ayahnya sendiri, Sangga Prayuga, atau RP. Peristiwa tersebut terjadi tujuh tahun lalu, tepatnya pada 2015 silam. Nandek dari dua bocah tersebut, Sulastri, menceritakan kembali kronologi peristiwa naas yang menimpa putrinya. Dikatakan Sulastri pada tribunlampung.co.id bermula pada 2015 saat bulan Ramadan. Mereka berkumpul untuk buka puasa bersama dengan status ayah dan ibu telah bercerai. Saat itu Sulastri pergi bekerja membuat kue untuk lebaran. Namun sekira pukul 9 malam, ia diminta untuk pulang. Tiba di rumah, putrinya Sutrisnawati telah bersimbah darah di hadapan kedua anaknya. Menurut pengakuan sang putra T.A., ayahnya sempat cek cok dengan sang ibu. Hingga Rangga Prayuga mengambil senjata tajam di dapur dan menyerang Sutrisnawati dengan membabi putah. Sutrisnawati disebut mendapat luka di beberapa bagian tubuhnya, termasuk wajah dan juga leher. Seminggu di rawat di rumah sakit, Sutrisnawati meninggal dunia. Sementara ayah, dua bocah tersebut melarikan diri dan lepas dari tanggung jawab. Dikatakan Sulastri, sejak dilaporkan pada 2015 lalu, tak ada tindakan bahkan sang ayah masih berkeliaran bebas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.